Musik Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh, Terobi Irza, menginstruksikan pihak rekanan yang mengerjakan proyek peningkatan Jalan Belang Ketren Tongra, Batas Aceh Barat Daya, untuk segera melapor dan berkoordinasi dengan pemerintah Aceh, seandainya menemukan kendala yang krusial di lapangan, dengan harapan segera didapatkan langkah atau kebijakan solutif atas kendala yang dimaksud. Pernyataan itu dilontarkan Terobi Irza ketika meninjau lokasi pengerjaan proyek peningkatan Jalan Belang Ketren Tongra, Batas Aceh Barat Daya. Pada saat peninjauan langsung kondisi lapangan itu, Robi menemukan setidaknya empat lokasi atau titik patahan badan jalan di lokasi pengerjaan. Robi menambahkan, tujuan real dari perumusan dan pengerjaan suatu program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, bukanlah hanya fokus pada hasil atau outputnya, akan tetapi lebih dari itu yaitu kebermanfaatan atau outcome bagi masyarakat luas atas kegiatan yang dilaksanakan. Realisasi fisik lintas Belang Ketren Tongra hingga saat ini sudah mencapai 20,67% dari target awal sebesar 11,24% atau deviasi plus 8,83%. Saat ini sudah dilakukan pengaspalan hot mix sepanjang 18 km dari target 90 km. Di lokasi saat ini juga sedang dilakukan pengerjaan pasangan batu sebanyak 2.600 m3 dari target 5.280 m3 dan selain itu pengerjaan lainnya juga terus dilakukan. Saat ini, ruas jalan yang telah diaspal hot mix di jalur ini tersebar di beberapa titik dengan total yang sudah di hot mix sepanjang 18 km. Sama seperti di dua lokasi sebelumnya, di lokasi pengerjaan terdapat 25 tiang listrik milik PT PLN dan beberapa tiang milik PT Telkom yang berada di bahu dan badan jalan. Karu Adpem kembali menyarankan rekanan untuk menghubungi pihak terkait agar proses pengerjaan tidak terhambat dan bisa dipacu lebih cepat. Terima kasih telah menonton!